Rabu ya, tanggal 18 Agustus, itu terkait dengan pembuatan aplikasi untuk adan serentak, waktu sholat. Terkait kegiatan-kegiatannya dalam Tadaru Sepalat ini, pertama kita mengkaji tentang arah qiblat, yang kedua kita mengkaji tentang waktu sholat, dan yang ketiga berbicara tentang gerhana dan yang lain-lainnya. Termasuk di dalam Tadaru Sepalat ini, tentang penggunaan alat-alat teknologi terbaru terkini, yang digunakan untuk menghitung, mengukur arah qiblat, dan termasuk di dalamnya adalah menghitung waktu sholat. Sehingga masyarakat khususnya kota Bandung akan memiliki satu jadwal yang sama terkait dengan jadwal waktu sholat di sekitar kota Bandung. Tidak ada perbedaan nantinya, nah hal ini tentunya perlu pengkajian yang lebih mendalam, karena memang posisi kota Bandung itu berada di atas 700 meter di atas permukaan laut atau 700 meter DPL. Sehingga di dalam peningkatan atau ketinggian yang lebih daripada itu, perlu ada penambahan waktu. Dari mana penambahan waktu ini? Itu berkaitan dengan posisi matahari, yang mana kita masih bisa melihat matahari itu pada saat matahari tenggelam. Sehingga disanalah berbedanya antara dataran merah dengan dataran tinggi. Dataran merendah yang DPL atau yang berada di pinggir pantai itu tidak menggunakan penambahan waktu. Sementara untuk daerah pegunungan pasti menambah, ada penambahan waktu, karena seiring dengan tempat yang semakin tinggi, matahari juga masih terlihat untuk masyarakat. Untuk pertemuannya sendiri, berapa minggu sekarang? Untuk pertemuan dalam Tadaran Sepalap ini, memang yang terjadwal ini, kalau tidak salah itu ada 10 kali dalam 1 tahun. Jadi memang macam-macam, yang termasuk yang terakhir kemarin kita laksanakan pada hari Rabu ya, tengah 18 Agustus, itu terkait dengan pembuatan aplikasi untuk adan serentak, waktu sholat juga di dalamnya, itu nanti disimpan di dalam satu aplikasi yang bisa dibolong oleh seluruh DKM yang ada di kota Bandung. Kaitannya dengan masalah pelaksanaan adan serentak, karena kalau kita melihat jam, jam yang ada di masjid itu berbeda-beda, termasuk jam digital, yang dimana jam digital itu akan mengalami perubahan waktunya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!